Hmm, nah ini tinggal ditunggu aja nih asamnya tuh diperet-peret ya bun. Yuh. Aku nyambel ya. Boleh. Apa aja bahannya ini? Ini ya? Yaudah, sambel bawang. Perik lagi di dapur ngebor rasanya. Gue nare. Aku mau masak sama Mat Anwar itu masakan resep yang paling enak. Dan ini biasa dijumpain di masakan pandang. Aku tau. Ini super gampang banget pokoknya bikinnya. Rendang. Bukan. Pala Kakap. Bukan. Ini favorit aku juga. Jadi orang diet itu makannya ini juga. Aku tau. Apa? Mulai ayam. Bukan. Ayam pop itu biasanya kita temui di rumah makan Padang. Nah, sekarang kita buat ya say. Ini bikin ayam pop. Bahannya ada ayam kampung, air kelapa muda, tomat, jeruk mitis, asam jawa, serai, daun salam, langkuas, bawang putih, bawang merah, jahe, daun jeruk, cabai merah keriting, cabai rawit, temiri. Tapi kali ini aku mau bikin yang berbeda. Oh ayamnya gimana? Gak pake ayam? Pake ayam dong. Terus ayamin yang di. Oh iya lupa. Dia fokus di ayam aku taruh di kukang sebelah. Ambil dong. Tuh yuk. Tuh wista bersihin, wista persihin lemon. Dia wangi tuh. Ya oke. Sekarang kita bikin ala tradisionalnya. Dan yang paling penting apa ini? Ini nih. Ini rahasia dari segalanya bikin ayam pop tuh. Iya ini yang bikin gurih. Apa yang namanya? Ini air kelapa. Kalo mau ada air kelapa boleh gak sih pake santannya? Ini kan airnya nih. Kagak boleh itu namanya kare kali. Kok beda? Beda dong. Beda tuh aku udah dicatat ya. Berarti ayam pop tuh khasnya emang harus dulu pake? Air kelapa. Ayo kita masak yuk bunda. Ayo say. Kita masak. Ayo ngulek ya? Yo. Aku kesian bunda. Ayo ngulek. Biar aku bantuin biar bunda gak capek. Nanti kalo kamu capek aku yang ngelanjutin. Kasih ngulek. Sedep sedep jatuh. Orang pake itu tokal. Oh iya pake gula ya. He he. Oh. Cup, cup, cup. Gak cukup yuk. Tidak. Tidak. Ayo. Ngetek. Ayo. Ayo. Nah. Udu halus banget ya. Halus pisar. Sini yuk. Saya lanjutin. Kasihin bunda. Bundo. Tapi katanya orang. Kalau orang di daerahku. Orang Jawa itu. Mulek itu dari dia kasar sampai halus. Harus satu tangan. Gak boleh buntah ganti. Gak boleh. Kayak kamu sama aku gini. Oh buntah ganti tangan. Oh, katanya cemplang. Rasanya itu cemplang. Orang enak katanya. Tapi gak juga sih ya. Itu kan mungkin sugesti ya say. Nah ini rebusnya ini pake kulitnya, aku newis mateng di klete, supaya keliatan kayak di masakan padang, tapi mungkin nanti agak sedikit gelap ya dari perbedaan dari masakan padang, yang di padang. Warnanya? Soalnya aku pake asemnya, asem ini. Biasanya pake asem apa sih emangnya? Nah si itu pake asem apa coba? Pake asem kandis? Iya dong, nah kalo asem kandis itu nanti hasilnya jadi bening. Oh gitu. Tapi kalo ini asem jawa. Jadi ngaruhin warnanya? Aku asemnya mau jawa, jadi pake asem jawa. Jadi ojo lali ya, gak apa-apa. Udah apa-apa sih yang penting asem. Ini udihin belum? Udihin. Pedes mata ya, mulut begini doang. Jangan lupa dikeprek ya ini. Sebatang strength-nya. Pelan-pelan sayang. Iya. Gini, caranya tuh. Kok dikiwi-kiwi? Udah, gini aja. Sekali aja gak usah di jebrok-jebrok. Biar semangat bun. Puasa itu jangan dimales-malesan aduh. Ember. Masukin daun salamnya bun. Yuk, biar wangi. Cuk-cuk, daun ceruk. Yuk. Semua cemplungin deh, biar wangi tuh. Tuh. Udah keluar aroma ini, cenghar deh. Ini dong. Air kelapa. Yuk. Masukin. Masukin. Uwe, supono ya. Udah, masukin asemnya boleh. Piro, ini air asemnya itu dikasih air dulu. Nah, buat ibu-ibu di rumah yang kelewatan. Untuk mengetahui resepnya dimana. Silahkan nonton di Dapur Ngebaut Official. Nah, ini ada asem cowo. Takasih asem cowo. Eh, asem cowo. Biasanya sih pakai asem ini ya. Asem kandis. Iya, asem kandis. Nah, ini tinggal ditunggu aja asemnya tuh di peret-peret ya bun. Iya. Aku nyambel ya. Boleh. Apa aja bahannya ini? Ini ya? Ya udah. Sambel bawang. Sambel bawang. Cabe. 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 Cabe apa namanya ini? Cabe rawit dong. Cabe rawit dong. Jangan lupa ya ibu-ibu ini jimatnya harus dipergunakan. Pakai kaldu juga boleh. Nah, biasanya nih ya kalau saya mempergunakan ini kaldu jamur. Ya kaldu jamur sekarang lagi hit boleh. Tapi akan lebih sedap lagi kalau bisa dicampurin dengan kaldu ayam. Hmm, dibalancing kan? Matching ini ya. Match. Nah. Hari ini pokoknya kita banyak banget acara menggulek-ngulek ya bun. Iya. Kalau ini, kalau misalnya dipadang asli, itu bumbunya tau gak api? Apa? Bumbunya tuh kayak, kayak apa ya? Kayak lembut banget. Kayak garis adipatnya. Disaring kali ya? Iya. Ada juga yang biasanya di blender sampai lembut ya. Tuh, pegel deh ngulek tuh, sampai halus banget. Terima kasih ya sayang. Iya sayang-sayang lagi ya. Tuh, ini udah lembut. Ini sambalnya. Dan ini udah siap-siap untuk dicemplungin. Jadi ayamnya tadi udah dibersihin. Cari ayam yang warnanya merah. Masih seger. Itu masih fresh ya. Tuh, koyongin lagi. Aramannya juga udah harus seger ya? Bener. Cemplungin di sini. Kita ungkep ya bun? Iya, diungkep sampai asat. Sampai kalis, sampai gak ada airnya. Rendep sampai airnya itu bener-bener kering. Nyeredep ke dalam si ayamnya tuh. Betul tuh tuh. Aduh, nih. Airnya udah abis nih. Wah, udah saat ya? Iya. Udah memang nyerep banget ya bun? Iya, jadi kayak gini nih hasilnya. Nah, ini agak sedikit kecoklatan. Karena tadi aku pakai asemnya asem cowok. Asem cowok. Iya. Tapi kalau pakai asem kandis itu lebih putih ya ayamnya. Gak ada masalah sih, rasa tetap sama. Cuma warna aja berbeda ya. Cuma warna aja berbeda ya. Oke. Nah, ini juga bunyi. Tambelnya udah jadi tuh. Kerjasama yang bagus kita bun. Iya dong. Tuh. Nih, hasilnya kayak yang ini. Dan ini bener-bener udah mateng tuh. Kulutnya diperedin gak? Nanti kalau udah digoreng, baru dikupas gitu. Oh, biar tidak hancur. Padahal ya. Jujur, pas aku lihat tadi aku tuh mikir kayak. Aduh, bikin ayam bok tuh ribet. Ternyata masih dulu kita masak. Bersih, gak ribet, gak belepotan kemana-mana. Simple. Nah, gorengnya cuman asal aja ya. Jangan ambil goreng kering banget. Betul. Eh, asal-asalan. Udah mateng belum? Udah, bentar lagi. Jadi masaknya cuman di alup-alupin aja. Kalau daerah aku tuh ngomongnya di celupin doang gitu. Di alup-alupin? Dialup-alupin aja gitu. Nah. Udah, gini doang. Udah jadi. Gini doang makan padang asli. Udah nyiapin nih daun singkong. Ini tadi daun singkong udah direbus ya. Iya, udah direbus sama sambelnya. Udah deh. Caranya ini hotel berbintang. Oh, yuk. Biasanya gini loh, Shay. Ini dikupas. Tuh. Kulitnya? Iya, gini. Tuh. Ini kalau yang asli padang tuh begitu ya. Kulitnya ambai-ambainya udah kagak ada. Tuh. Wow, bener-bener excited bun. Iya. Nah ini tadi aku bikin sambel hijau. Bunda udah nyetok ya. Terus ini sambel yang kamu ulek tadi. Iya sambel bawaan dari si ayam popnya. Ini dia ayam pop buatan Bunda Indul dan juga. Anwar. Alayno dapur-gubur, Shay. Rasanya moena. Reyy! Ya! 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 Terima kasih.